Halo lur gimana kabarnya semoga jahat selalu dan lancar rezekinya kali ini kita akan main lagi lampu yang murah super terang super canggih pokoknya ada dimnya ada lampu bawahnya ada lampu sorotnya dan murah meriah cuman 17.000 jadi ini 17.000 wan aja ya lur dan sudah lengkap ini ini lampunya ada dua kuning dan putih bisa pesan putih-putih atau kuning putih jadi saya pakai kuning putih karena kuning untuk di kabut atau di pegunungan dan putih untuk harian dan ini sudah lengkap dengan bracketnya bautnya semualah jadi sudah lengkap untuk 17.000 itu per biji alur bukan dua kalau dua ya 34.000 tapi sangat murah dengan kualitas cahayanya dan kenyataannya yang pakai bilet rata-rata masih pakai ini untuk lampu tambahan karena memang se bagus itu untuk cahayanya lur jadi untuk memasangkan kira-kira seperti ini ya tapi saya akan lebih detailkan ke biayanya ya ya lur karena kalau harganya lampu memang 17.000 bisa langsung dipasang bisa tapi biasanya rada bahaya untuk di motor dan lebih bagus lagi kalau kita beri tambahan yaitu ini lur jadi yang dibutuhkan enggak cuman lampu ini aja tapi ini juga tambahan-tambahan yang bisa juga enggak dipakai dulur-dulur ataupun di beli dulur-dulur tapi ini saya tambah biar aman untuk motor jangka panjang aginya jadi ini saya beli relay ya set dengan soketnya saya sarankan lebih bagus pakai soket seperti ini biar aman awet tidak putusan kalau dulur cuman beli ininya aja ya juga murah Rp6.000an relaynya aja dan dipasang di relay langsung kabelnya pun bisa tapi saya sarankan pakai soket agar lebih awet dan lebih aman untuk jangka panjang atau jarak jauh kita butuh dua relay sebenarnya satu cukup kalau pakai kaki lima berhubung saya pakai kaki empat jadi dibutuh dua dan ini eh gandenganya relay alur jadi ini si kering rumah si kering plus si keringnya ya dan juga murah-murah sekali nanti kita akan total di akhir video dan kalau seumpamanya dulur-dulur enggak pakai ini pun enggak apa-apa tapi efeknya yang kurang bagus untuk di motor ya lur jadi saran saya pakai ini kalau di konten lain mungkin cuman dibilang Rp17.000 aja Rp19.000 aja lampunya tapi tidak dijelaskan dengan rincian seperti ini bahan-bahan yang lain yang dibutuhkan dan lanjut kita juga butuh kabel kabel tambahan itu pasti ini kabel bintik murah sekali harga 2000 per meter butuhnya sekitar satu meteran untuk perwarna dan ini tombol tombol opsional bisa langsung di pakai di lampu saklar lampu juga bisa oribawaan tapi saya beli tambahan biar enggak nyala terus lor karena saya maunya ketika saya ingin nyalakan aja biar aman di motor boleh juga dulur-dulur enggak beli saklar bisa pakai saklar tiga yang oribawaan juga boleh dan soket saya tiga kaki atau tiga pin ini untuk di lampunya ya karena saya pingin enggak ribet-ribet cuman di kabel aja nanti kalau butuh-butuh lepas-lepas bodi atau mau modif lain nanti jadi ribet karena motornya buat konten jadi saya pakai soket biar lepas melepas-melepasnya mudah jadi kalau dulu-dulu enggak pakai soket pun enggak papa cuman di kabel langsung aja dan untuk pemasangan kira-kira hasilnya seperti ini lor mudah sekali kok jadi enggak saya videokan cuma dipasang kalau bit ya dipasang di bodi bawah ini langsung ikut baut bodinya dan kalau di motor lain pun motor-motor sekarang hampir sama semua khususnya metik rata-rata sudah pakai ini ya ataupun bisa juga pakai di dalam lampu utamanya atau reflektor dan untuk selebornya diganjal pakai roller jadi bautnya ditambahkan panjang depan belakang belakang ini saya kebetulan belum jadi cuman depan aja dua karena kemarin bautnya belum beli kata bengkel saya pasangnya dipengkel lho soalnya untuk perkabelan rele itu sangat rumit menurut saya dan tetap pakai saklar utama ini untuk dimnya dan ini saklar tambahannya untuk on off sekaligus mengatur warnanya jadi fungsi di saklar terutama cuman hanya untuk nyalakan didam jadi kalau didam nyala lampu tembaknya dan untuk perubahan warna di saklar jujur sebenarnya saklarnya saya salah beli tapi malah bagus saya belinya niatnya cuman on off aja tapi ternyata saya beli yang tiga seperti rating jadi kiri tengah mati kanan nyala jadi jadi lebih lebih enak bisa ngatur warna yang kita inginkan dan yang kita butuhkan aja bisa juga di langsung dan untuk cahayanya seperti ini ya lor dan tadi di siang haripun panas-panas masih sangat bagus dan ini di malam hari ini lampunya memang seperti ini ya lor jadi bentuknya sudah bagus sudah seperti nggak cut off tapi hampir seperti cut off karena enggak menyebar jadi cuman disorot di titik satu titik bentuk ini aja dan ini untuk dua lampu ya lor untuk cahayanya sudah dipastikan bagus dan saya tambah di lampu CWL atau Daymaker Mini atau Daymaker KW ini perbedaan lampunya kira-kira seperti ini sangat jauh untuk tebalnya makanya orang-orang masih pakai lampu tembak D2 laser ini karena memang sebagus ini lor apalagi untuk dim sangat mantap sekali Oke dan ini cahayanya untuk yang bawah tadi tuh saya dekatkan di tembok dan ini untuk jarak jauhnya put kuning dan jarak dekatnya saya pakai putih jadi kalau Daymaker nya kurang sejak ada ini sih Daymaker jadi kurang saya nyalakan terus dan aman sudah dua hari saya nyalakan enggak ada trouble di aki atau apa karena pakai relay ingat relay kalau bisa beli 5 kalau Pak bisa beli untuk 5 kaki kalau 5 kaki itu modenya ada dua dim dan lampu normal dan lampu dim intinya lampu sorot dan lampu normal kalau pakai 4 kaki cuman satu mode makanya butuh dua relay jadi relenya itu digunakan untuk mode bawah kedua lampu dan mode atas di kedua lampu itu penyebabnya pakai dua relay kalau pakai mau pakai satu relay bisa menggunakan relay 5 kaki ini semua yang saya katakan dari bengkel bukan saya mengguri atau apa ini cuma sharing karena saya jujur enggak bisa kalau urusan perkabelan yang relay-relay numit dan ini contoh orang di depan ya dan untuk dem pasti kena kalau di lampu bawahnya cukup aman dan enggak bikin silau kalau mau lebih enggak bikin silau lagi ditutup bagian atasnya sedikit pakai skolet atau dicat di lensanya ya lur mungkin next video lah kalau memang saya butuh tapi untuk sementara masih bagus bisa dilihat ini cuman di bawahnya aja area bawah di kaki di badan enggak sampai kan jadi ini aman sekali kalau kita tentukan jaraknya ke paling bawah di mode ini dan untuk tampilan malam hari kira-kira seperti ini lor cukup cakep dan simple apalagi untuk motor Matic motor zaman sekarang seperti Jupiter M8 ataupun motor laki pun ditaruh di reflektornya memang sangat bagus sekali lampunya lor tapi paling cocok menurut saya paling simple pemasangannya juga ya seperti di bit ini atau Matic vario PCE dan lain-lainnya ditaruh di seperti ini tuh sudah bagus enggak terlihat jelek dan cukup keren menurut saya dan hasil pencahayaannya bagus dengan harga semurah itu dulu kalau mau beli lampu kalau gen ratusan ribu cahayanya pun nggak seperti ini sekarang cuman 19.000 sudah dapat cahaya seperti ini ya lur untuk dim dan putih bisa ditukar sewaktu-waktu tinggal mutar lampunya aja gitu aja ya lur dan untuk bracket itu cuman melubangi di atas originalnya terus terserah dibotong atau tidak nggak apa-apa dan ini ketika dibuat untuk jalan bisa dilihat super terang dan bahkan lampu CWL atau demaker mini ini nggak ada apa-apa nya lur ya memang karena CWL nya cuma satu kalau dua atau lensanya tiga sih lebih terang ya ini lampu CWL atau demaker dan ini ditambah dengan lampu tembaknya atau mini D2 laser bisa dipasang di reflektor atau seperti saya atau di dalam bodi pun oke karena ringan tapi saran saya kalau lampunya ditaruh luar bodi seperti saya karena lampunya panas ya lur oke lur semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe nya dan share video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih